Terima kasih telah menonton! Bersama ibu-ibu, ketiga mantan teroris ini mencoba membuat makanan berbahan dasar ikan. Sebelum memasak, mereka terlebih dahulu diberi pengenalan bahan-bahan dasar makanan agar tidak salah meramu atau meracik. Kami dilengkapi skill, itu memberian keterampilan untuk berbagai macam menu masak dari olahan ikan. Jadi diharapkan kita bisa mandiri di rumah dan tentunya bisa mandiri, syukur-syukur bisa outlet untuk keperluan bisa jualan. Itu level berikutnya dari peningkatan skill yang kita punya. Bagi mereka, cooking class ini menjadi hal baru yang dikenalnya. Diharapkan keterampilan memasak yang diperoleh nantinya dapat menjadi modal untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Memang awalnya hasil koordinasi kami dengan Satmin Mas, Mas Purnomo, bagaimana kita berupaya memberdayakan pemerintah kota, bapak wali kota, memberdayakan mantan ex-Napitari ini untuk bisa bangkit kembali untuk hidup di masyarakat. Dan harapannya dengan diberi keterampilan ini bisa menjadi usaha keluarga atau usaha perumahan. Pelatihan memasak ini sengaja diberikan oleh Polri dan BNPT kepada mantan teroris sebagai bentuk bantuan deradikalisasi pelaku terorisme. Antusiasinya sangat luar biasa sekali. Jadi ketika kami menginformasikan dalam program edukasi mengikuti kegiatan cooking class ini, bahwa teman-teman merespon tidak hanya para ikhwan sendiri, para ex-Napitari, tetapi juga istri-istri beliau. Artinya bentuk responsif yang luar biasa, pak, berapa, pak, kuotanya, dan sebagainya. Sehingga ini memberikan motivasi bagaimana menjaga kota Semarang ini lebih berwarna ya. Lebih berwarna kemudian memberikan iklan yang kondusif dalam bidang tamtik mas. Selain mengadakan cooking class, Pemkot Semarang dan Polres Tabes Semarang akan membantu mencarikan tempat dan modal agar mantan teroris ini dapat menjuka usaha warung atau di bidang kuliner. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah